cuy cuy lu inget gak waktu kita kecil-kecil itu kan mainannya seperti ini ya jadi ini bener-bener mainan anak 90an dan gua baru aja nih dapat tadi iseng aja sebenarnya beli di pinggir jalan gitu cuy gua dapat ini harganya ndak lebih dari Rp20.000 ya pokoknya ini murah banget cuy kemudian ini juga dapat harganya hanya Rp15.000 eh maksud saya hanya Rp5.000 gitu cuy dan ya gua bingung aja kenapa kita waktu kecil-kecil itu mainannya seperti ini bahkan sampai nangis-nangis gitu ya di mall nangis-nangis gitu di lapangan hanya untuk minta mainan seperti ini sedangkan anak jaman sekarang itu mainannya itu Rp1.000.000-2.000 gitu cuy mintanya HP gitu nanti dimainnya ada game online gitu sedangkan kita dulu hanya minta game seperti ini aja permainan atau mainan seperti ini aja yang harganya dulu itu kalau nggak salah Rp5.000 ya tapi kalau di tahun sekarang Rp5.000 udah mahal banget cuy mungkin sekitar Rp30.000 Rp25.000 sampai Rp30.000 gitu lah oke jadi ini mengingatkan saya waktu dulu ya waktu kecil itu pernah ya sampai nangis-nangis gitu cuy ngerengek-ngerengek minta mainan seperti ini dan ternyata di tahun 2020 ini di usia saya yang udah lagi sebentar akan menikah ini juga masih dijual maka saya waduh ini bener-bener flashback baik banget ya jadinya di masa kecil gitu cuy dan ini tadi saya beli kemudian iseng aja sih semuanya saya beli kemudian ya ini dicoba sama dagangnya dan ternyata masih jalan karena dia banyak banget punya ya jadi dia satu lemari gitu cuy dan ini memang dagang mainan gitu ya ini sudah dapat free ini bawaannya untuk bubble gitu cuy ini bubble fun gitu dan ini juga ini beli ya Rp5.000 tadi ini masih di segel gitu cuy nah ini ada segelnya dan kalau yang ini saya belum dapat buka sih ya ini ya ini juga masih di segel ternyata cuy ya jadi awal dari keinginan saya beli ini sebenarnya kemarin saya iseng aja ke lapangan ya itu ada kakek-kakek yang jual gini ya udah saya beli aja dan ya kemarinnya saya beli banyak ya ke tapi sudah saya bagikan ke bocah-bocah di sekitar rumah supaya dia tidak fokus ke main HP aja cuy main gadget aja saya ingin memperkenalkan lagi kepada mereka tentang ini loh permainan yang seru yang melatih mereka untuk bersosialisasi kemudian bergerak dan tidak hanya duduk kemudian menatap layar gitu oke jadi kita langsung aja buka nih barangnya jadi ini udah dikasih baterai ya ini di baterainya itu ada dua gitu cuy dan tadi udah dapat dari dagangnya dan ini kalau dipencet itu ada putaran gitu cuy dan ini bener-bener lucu banget ya lucu banget inget banget sama punya saya waktu kecil dulu dan ini untuk wadahnya gitu ya sepertinya saya akan menghabisi yang ini dulu isinya dan kita akan coba seperti apa sih alatnya ini ya mungkin saya cut dulu ya karena saya ingin mau taruh di sini dulu ya cairannya oke teman-teman nanti kita lanjut lagi oke ini sudah tak tuangin gitu cuy dan ini katanya sih langsung aja ditaruh di sini ya oke kemudian nih sampai dia nempel gitu dan kita langsung pencet aja cuy wow 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 mantep banget wah hahaha ya ini mantep banget cuy ini bener-bener seru banget sebenarnya makanya saya sebagai generasi 90an itu bingung gitu kok anak zaman sekarang sukanya main game game-game online gitu cuy padahal yang ini seru banget gitu loh ini tinggal diginikan aja kemudian kita semprotkan gitu wow ya sebenarnya harus ada angin gitu ya karena saya ada di bawah mainnya sih ya jadinya dia hanya sekedar di bawah aja gini cuy dan ini mungkin masih bisa diambil ya itu bisa diambil kita coba semprotkan lagi wah oke teman-teman sampai sini dulu review saya tentang game ini dan saran saya sih coba kita untuk kenalkan lagi permainan-permainan seperti ini untuk anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih kecil dan jangan dibudayakan mereka untuk bermain game online dan HP gitu karena di satu sisi juga berbahaya juga sih untuk mata mereka ya karena masih kecil menatap layar itu kan kurang bagus oke teman-teman sampai sini dulu sampai jumpa bye